Intro Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kesehatan menggelar selamatan 7 ambulans air di desa dalam pagar ulu Kecamatan Martapura Timur Fasilitas ambulan air ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama di daerah-daerah perairan yang sulit dijangkau Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi menyampaikan apresiasinya atas pencapaian yang luar biasa Ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Banjar Ia pun berharap dengan adanya ambulans air, pelayanan kesehatan akan menjadi lebih lancar, cepat, dan nyaman Selain itu ia berpesan agar armada tersebut dijaga dan digunakan sebaik-baiknya Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dalam siang kita pada hari ini menyerahkan 7 buah ambulan air Mudah-mudahan dengan penyerahan ambulan air ini di 7 kecamatan Sangat berfaat untuk pelayanan kesehatan Yang mana wilayah kita sudah tentukan wilayah banyak air Jadi dengan adanya 7 ambulan air ini Mudah-mudahan untuk pelayanan masyarakat Untuk kesehatan berjalan dengan lancar baik Dan kita juga terima kasih kepada semua pihak yang terlalu berhukum Dari kejari, alhamdulillah juga yang hadir pada hari ini Kepala-kesehatan paling lama para habaib Mudah-mudahan kita berpesan Tolong dijaga Untuk ambulan air kita ini Mudah-mudahan ke depannya Kegunaan ambulan air ini Paling intinya sangat berfembaan Untuk kesehatan Kabupaten Banjar Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Hairina mengatakan Ambulan air ini tidak hanya untuk mengantar pasien Tetapi juga dilengkapi beberapa peralatan gawat durat Bagi masyarakat Salah satunya adalah oksigen Lengkap dengan perawat dan pilot Jadi ambulan air yang ada ini Dilengkapi dengan beberapa alat kesehatan Antara lain oksigen konserrat Jadi apabila ada pasien-pasien gawat durat yang memerlukan Bisa memanfaatkan ambulan air ini Jadi tidak hanya untuk mengantar Tapi juga ada peralatan gawat durat di dalamnya Untuk tenaga medisnya di situ? Tenaga medisnya kan bisa dokter, perawat Sudah tergiasa dengan alat-alat kesehatan Cuma sekarang tempatnya di ambulans air Kalau biasanya kan di ambulans darat tuh Nah ini adanya di ambulans air Berarti di stand back kan di dalam ambulans itu Makanya tadi mudah-mudahan didukung Ada-ada armadanya Kemudian masyarakat juga ikut menjaga Wakil Bupati Banjar secara simbolis Menyerahkan armada ambulans air Kepada Puskesmas Martapura Timur Enam Puskesmas lainnya Antara lain Puskesmas Martapura Barat Sungai Tabuk 1, 2 dan 3 Aranio dan alu-alu Fasilitas ambulans air ini Dilakukan batapung tawar secara bergantian Pertanda bahwa siap untuk dioperasikan Tim Liputan Suara Banjar melaporkan Pertanda bahwa siap untuk dioperasikan